Intro 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 Bismillah Halo coy Jadi disini gua mau Mainin Just Cause 4 Gua dapet game ini dari steam Kalo kalian mau Main nyobain game nya sendiri Kalian bisa Gua dari epic games Sorry, jadi gimana gue dapat dari Epic Games gratis, gratisnya itu dari tanggal 16 kemarin, cuman gue baru bisa main sekarang, baru bisa nge-record sekarang soalnya ya, lagi ada urusan ini dan itu, jadi baru bisa nge-record sekarang, tapi senang aja ntar bakal gue kasih link-nya buat ke Epic Games, laman Epic Games-nya, setahu gue sih masih free ya sekarang, karena biasanya Epic Games kan ngasih game-nya durasi semingguan, jadi masih free kayaknya, ini masih selesai, jadi sepertinya masih free, jadi ntar lagi mau gue kasih ke kalian. Oke, langsung aja kita ke game aja ya, karena kemarin gue ada, ya kayak, apa sih, main bentar gitu mau liat-liat kesejaan tentang lain, ngga ternyata ini dan itu. inggal disiplin kemarin, channel ini jadi gak bisa disiplin, sejak aku jauh dari Medici. Penular, karena memastikan hal-hal tiga, juta kepala. The Black Hand yang sudah pernah menemui dia sebelumnya di San Espirito, dia kyknya asasini-nyatwa, Seben-nyatwa Salvatore Mendoza. Kami harap dia lagi di Medici, di mana dia menyelamat Sebastian di Ravelo. Aarti kita sudah langsung skip aja ya, karena kita ke barang kota-barangnya, ini sesuai pengundang, Tom Sheldon. Oh, gabuli diskip, kok bisa diskip? Oke, jadi karena kita cuma cek test game, jadi cuma gua coba performanya aja, cek performa aja gitu kan. Untuk settingnya gua pake seperti ini, gua pake borderless. Ini, motion dualnya gua pake no, soalnya kalo yes gua ga suka aja gitu. Udah kuat setingan pake itu, setingan waktu pertama kali main sebelum ngatur-ngatur juga kayak gitu sih, kurang lebih. Cuman gua cuma ninggiin kayak LOD faktornya yang kemarin itu, kalo nggak salah dia pake medium. Dan beberapa kaya shader qualitynya, dia juga masih pake medium. Medium atau high gitu, gua ga lupa soalnya. Oke, langsung aja disini gua dapetnya tinggi FFS-nya. Gimana sih? Gimana sih? Oh! goon kok ga hangat moon ya tänang, ga tahu ini? Haaa! Heheheheh! Terima kasih telah menonton! 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 men to get me up there what the hell is that? Terima kasih telah menonton! 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 tidak memiliki kambingan aku seperti terlalu menakutkan oke coy jadi memang gua bilang adalah fps yang gua dapat di sini bukan 60 fps seperti yang gua kira ternyata fps yang gua dapat di sini adalah 35an tapi masih playable buat game jaskos 4 nya di settingan paling tinggi atau very high ini settingan udah tinggi-tinggi semua tapi ya dapat 35 fps itu adalah hal yang apa ya bagus sih menurut gua ternyata 30 sih 30 sampai 35 gitu tapi bagus sih emang masih playable di laptop ini jadi kalau bagi kalian yang mau ragu mau main game ini atau mau beli game ini langsung aja main aja atau beli aja karena masih playable buat kedepannya ya masih playable maksud gua sih mau buat game ini oke cuy karena disini gua cuma tes game doang jadi ya cuma bentar nggak lama-lama nggak lama-lama jadi untuk videonya gua akhir sampai disini like share subs buat bantu channel gua kita ketemu lagi di video selanjutnya oh iya kalau kalian pengen gua lanjutin jaskos 4 nya dari awal sampai akhir akhir game kalian langsung aja ya komentar kalau misalkan kalian nggak ada yang komentar berarti ya dulu anggapnya nggak ada yang mau gitu aja sih oke cuy jangan lupa like share subs kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye bye